Sebagaimana yang diagendakan Kodim 0902 Tanyu Redep dalam kegiatan TNI Manunggal membangun desa yang berlokasi di sekitar wilayah Limonjan hingga ke RT20 Sungai Buntu. Di samping melaksanakan kegiatan fisik pembangunan di lapangan, Prajurit Kodim 0902 Tanyu Redep juga melakukan kegiatan non-fisik berupa penyuluhan ke warga setempat. Seperti yang digelar pada Sabtu malam ini, penyuluhan yang dilakukan yakni mengenai tentang bela negara dan wawasan kebangsaan yang diisi oleh pembicara dari Perwira Seksi Teritorial atau PASITER Kodim 0902 Tanyu Redep. Dalam agenda tersebut dihadiri sejumlah warga yang berdomisili di RT20 Sungai Buntu dan RT21 Limonjan Kecamatan Sambaliung. PASITER menyebut dilaksanakannya kegiatan non-fisik ini dimaksudkan untuk menumbuhkan semangat percaya diri pada masyarakat agar mampu mengelola potensi yang dimiliki untuk mengenal kembali kewajipan tentang bela negara dan wawasan kebangsaan tentang kehidupan yang dimulai dari lingkup kawasan sekitar tempat tinggal. Masyarakat sekitar pun menyebut kegiatan TMMD ini banyak memberikan dampak positif bagi warga, baik dari segi kegiatan secara fisik maupun non-fisik. Sesuai dengan kegiatan non-fisik dari kegiatan tentara Manunggal Membangun Desa, itu ada kegiatan sasaran non-fisik. Jadi kami laksanakan kegiatan non-fisik ini berupa penyuluhan agar supaya warga baik di RT20 Si Buntu maupun warga di RT21 Limonjan mengenal kembali tentang kewajiban bela negara dan wawasan kebangsaan dari masyarakat yang ada di Limonjang maupun Si Buntu Keloran Sambalim. Kami bersebut ke orang-orang yang melihat ada banyak kegiatan menunjukkan ada warga RT20 dan RT20, artinya moda, artinya konsultasi, dengan jalan ke S21 sama RT20. Kegiatan non-fisik berupa penyuluhan ini nantinya akan dilaksanakan beberapa kali pertemuan hingga tanggal 30 Oktober mendatang, yang tentunya dengan tema yang berbeda dengan narasumber dari bidangnya masing-masing. Miko Gusti melaporkan untuk Brovision TV.